Hai, selamat datang lagi di channel Youtube Yanni Baret bersama saya, Yanni, of course. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan sejahtera. Di video kali ini, saya cuma mau sharing pertanyaan lumrah yang sering dipertanyakan dari keluarga saya kepada saya pada saat saya pindah ke sini. Boleh jadi, ini pertanyaannya yang lucu atau yang lumrah. Dan saya pun berpikir kalau misalkan saya yang ada di posisi mereka, saya tinggal di Indonesia dan salah satu kerabat saya atau keluarga saya pindah ke luar negeri, boleh jadi pertanyaan seperti ini juga muncul di benak saya. Mau tahu apa saja? Yuk kita sharing. Ini boleh jadi buat hiburan atau pengetahuan. It's really up to you. Ini ya, ada 10 pertanyaan yang sengaja khusus saya catat untuk kalian untuk sharing di sini. Sekedar hiburan atau pengetahuan. Yang sering ditanyain itu ya, kayak gini. Yang pertama, Yanni, ada yang jualan enggak? Ada abang-abang baso enggak? Atau enggak ada warung enggak di situ? Jualan di sini, enggak ada yang jualan di pinggir jalan, enggak ada. Kalaupun ada yang jualan juga di pertokohan. Untuk yang pedagang-pedagang kecil, di sini enggak ada. Atau warung-warung kecil, toko kecil itu enggak ada. Karena untuk buka bisnis kecil di sini tuh enggak segampang di Indonesia. Kalau di Indonesia tinggal kita mau aja, mau jualan. Langsung sendiri jualan di pinggir jalan gitu ya. It's okay, bisa aja. Tapi kalau di sini, urusannya panjang. Harus ada dokumen ini, dokumen itu, bla 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 bla. Dan saya pun enggak ngerti. Ya itulah, keluarga saya tuh sering nanyain gitu. Ada yang jualan enggak, Yan? Ada warung enggak, Yan? Terus gimana kalau kamu jajan? Ya, begitulah. Lucu kan, tapi ya. Ya, mungkin saya juga akan menanyakan seperti itu kok. Terus, yang kedua nih. Mereka tuh selalu nanya. Ya nih, ada beras enggak? Beras di sini tuh enggak kayak beras di Bandung. Enggak kayak beras di Indonesia ya. Ada macam-macam beras impor dari seluruh Asia. Kayak Asia Timur atau enggak. Apa, Asia Barat. Atau ya, yang populer sih di sini beras Thailand. Itu kebanyakan. Saya pun sendiri belinya, pakainya beras Thailand. Just mean rice. Kalau enggak, kalau yang dari Asia Selatan tuh bas mati gitu. Beras bas mati gitu. Dia bilang, ya nih, makan nasi enggak di sini? Ya, makan lah. Makan nasi. Ada beras, berarti saya bisa makan nasi. Cuman ya itu. Saya enggak bisa langsung beli. Pengen nasi goreng nih, malam-malam. Enggak bisa langsung keluar beli nasi goreng. Enggak bisa. Ya, masak sendiri. Harus masak sendiri. Dan masak sendiri pun kadang enggak sesuai ekspektasi. Tapi walau bagaimanapun, ya, kalau misalkan lapar tetap aja dimakan. Enak-enak aja gitu ya. Ada tempe tahu enggak? Ada sayuran enggak? Ada jengkol putih? Enggak gitu. Tapi ada pun susah. Jadi, kalau misalkan saya nih, kalau mau beli tempe tahu, harus pergi ke pusat kota. Toto-toto Asia itu pasti ada. Tapi enggak apa. Jadi, limited stock gitu ya. Limited stock gitu ya. Tapi tetap ada. Enggak, cuman enak tempe tahu di Bandung. Apalagi itu tahu kuning. Aduh, kangen banget. Saya sama tahu sumedang. Oh, enak banget. Tapi enggak ada di sini ya. It's okay. Enggak apa-apa lagi. Kalau tempe di sini, Yang saya dapet ya. Itu cepat basi. Enggak, enggak. Kurang apa ya. Kurang mendang aja. Kurang apa sih. Pulen kalau bahasa Sundanya. Saya enggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Kayak gitu lah. Tapi ya, disyukurin aja. Alhamdulillah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Yang sering mereka tanyakan itu. Ya, ini ada masjid enggak? Ada suara azan enggak? Gitu kan. Karena kan, Well, tahu sendirilah. Indonesia kan, Menurutku seperti, Adan berkumandang. Apalagi di Bandung ya. Adan berkumandang itu setiap waktu sholat. Mereka tuh sepuluh nanya. Ada masjid enggak? Ada suara adan enggak? Terus saya bilang, Enggak ada. Memang karena komunitas di sini kan, Mayoritas non-muslim. Jadi, Masjid itu, Ada. Sebenarnya ada masjid. Tapi, Enggak sebanyak di Indonesia pastinya. Dan, Masjid yang terdekat dari tempat saya itu, Kalau misalkan kesana tuh, Harus nyetir sekitar setengah jam. Di sini tuh, Perempuan tuh enggak bisa masuk. Jadi, Masjid di sini tuh, Hanya untuk pihak laki-laki aja. Dan kebanyakan, Masjid di sini tuh, Mayoritas digunakan oleh, Apa, Imigran Dari Asia Timur, Kayak Pakistan, Atau Arab, Kayak gitu. Pertanyaan kelima. Nih ya, Pertanyaan kelima. Kalau musim dingin, Ya nih, Kamu kedinginan enggak? Berapa derajat? Udah gitu, Kalau turun salju, Kamu gimana? Suka masuk angin enggak? Suka encok enggak? Pertanyaannya kayak gitu. Iya sayang, Pasti, Pasti kedinginan. Pasti. Tapi, Gak akak, Apa, Kedinginan hanya untuk di luar aja. Sementara kalau di dalam kan, Mereka di rumah, Di Inggris kan, Ada, Pemanas ruangannya. Jadi, Ini kayak sekarang nih kan musim dingin nih. Musim salju. Di luar tuh, Dingin banget. 3 derajat celcius tuh, Di luar sekarang. Tapi, Sekarang saya pake yang baju yang tipis. Karena, Saya udah nyalain heater. Di belakang tuh kan, Ada yang tomboy itu kan. Heaternya saya nyalain. Jadi, Suhu ruangan di sini, Temperaturnya it's okay. Kayak 17-18 derajat celcius. Jadi, Saya enggak apa-apa. Saya enggak menggigil. Saya enggak kedinginan. Kalaupun saya harus keluar, Ya, Saya pake jaket tebal. Pake kupuk. Atau enggak shawl. Pake gloves. Pake sarung kaki. Bentuk dari rasa sayang mereka terhadap saya. Rasa kekhawatiran yang tinggi terhadap saya. Mereka selalu nanya, Jam berapa sekarang di sana? Dan saya pun kadang sebaliknya nanya juga. Nah, Di Indonesia jam berapa sekarang? Jangan berapa sekarang? Ya gitu. Karena, Kalau di Inggris, Sudah beda-beda ya. Kayak misalkan, Saat start, Masuk musim dingin, Jamnya itu, Jadinya, Extra one hour. Jadi, Karena, Waktu malam dia lebih lama, Dibanding waktu siang. Jadinya extra one hour. Jadi, Selama musim dingin, Perbedaan jam, Antara Indonesia dengan Inggris itu, Sekitar 7 jam. Tetapi, Kalau misalkan udah masuk musim panas, Nah, Perbedaan jamnya itu, Jadi, Jam 6 jam, Selalu duluan Indonesia ya. Bulan Januari ini, Perbedaan Indonesia dengan Inggris, Sekitar 7 jam. Ibaratnya, Di sini sekarang nih, Jam 8, Jam 8 malam ya. Saya bikin video ini jam 8 malam. Di Indonesia, Jam 1 malam. Jadinya 7 jam. Karena masih musim dingin. Terus, Pertanyaan apa lagi? Ini pertanyaan yang sedikit, Menyinggung sebenarnya. Karena menyinggungnya, Suka mandi enggak? Pertanyaannya kayak gitu. Ya nih, Kamu mandi tiap hari enggak? Aduh. Ya, Kalau musim dingin, Diusahakan mandi sehari gitu. Mandi tiap hari gitu. Kalau saya sendiri ya, Kalau saya sendiri, Kalau saya berkeringat, Saya mandi. Tapi, Kalau misalkan, Dirasa saya enggak berkeringat. Terus, Karena ini musim dingin, Saya enggak mandi. Saya cuma cuci muka, Gosok gigi doang gitu doang ya. Karena, Ya itu dia, Enggak bau. Badan juga enggak bau. Karena enggak berkeringat kan. Karena musim dingin. Tapi, Lain lagi, Kalau misalkan, Musim panas, Biasanya kita mandi tiap hari lah. Kadang, Kalau ekstra panas kan, Kadang, Cuaca panas di sini, Melebihi normal juga. Suhunya sampai lebih dari, 35 derajat gitu ya. Sometimes, Oh pernah waktu tahun kemarin, Sampai hampir 40 derajat. Terus, Saya mandi, Tiga kali sehari itu. Ya jadi, Ada stigma yang bilang, Kalau, Bule itu jarang mandi gitu ya. Enggak selalu benar sayang. Ini ya, Kalau misalkan ada yang kayak gitu, Enggak, Jarang mandi, Ya, It's understandable. Maksudnya, Apa ya, Dimengerti banget. Apalagi dengan cuaca dingin, Seperti ini ya gitu. So, Ya itu yang saya jelasin ke mereka. Pertanyaan selanjutnya. Masih tentang, Kamar mandi. Dia tanya nih, Ceboknya pake apa, Kalau, Habis buang hajat. Gitu. What? Sampai pertanyaan seperti itu, Ditanyakan. Pake air, Apa pake tisu, Katanya gitu. Nah, Kalau buat saya sendiri, Kebetulan, Karena suami saya kan sudah, Sudah familiar dengan, Keadaan Indonesia, Kehidupan Indonesia seperti apa, Karena dia sering bolak-balik, Indonesia-Bali, Indonesia-Bali kan. Jadi, Dia tahu gitu. Dan dia sudah terbiasa, Untuk, Cebok pake air. Akhirnya, Dia, Membuat, Khusus, Khusus untuk saya nih. Dan, Ya sebenarnya buat dia juga, Untuk, Memasang, Oh sorry, Spray bidet. Nah, Spray bidet, Dia pasang, Sendiri gitu. Di apartemen ini, Kalau apartemen yang lain, Dia gak ada. Jadi, Khusus apartemen ini aja, Dia sendiri yang bikin, Pasang bidet, Di toilet, Biar, Istrinya happy. Keluarga saya tuh, Suka nanyain, Ada motor? Enggak di sana. Saya bilang, Motor? Karena, Di Bandung, Oh, Banyak banget motor kan, Pastinya kan. Kendaraan saya pun sendiri, Pengendara motor. Saya suka dengan motor. Saya kemana-mana dulu, Dulu sering kemana-mana, Pakai motor gitu. Tapi, Semenjak di sini, Enggak ada. Maksudnya, Enggak lumrah. Motor itu, Enggak lumrah. Enggak biasa. Walaupun ada juga, Satu, Dua, Dan, Itu pun, Motornya motor gede gitu. Motor, Apa ya, Kayak motor, Moge ya, Motor gede ya. Itu, Enggak lumrah banget. Di sini, Bukan traveling, Commute, Atau perjalanan, Mereka sering menggunakan, Entah itu, Mobil pribadi, Atau, Bis umum. Atau enggak kereta. Atau enggak train, Tram. Gitu kan, Kalau di pusat kota, Tram. Jadi ya, Itulah. Enggak ada motor, Sayang, Di sini. Percuma, Saya bawa SIM C, Juga enggak kepake. Siaran, Ada RCTI enggak? Ada SCTV enggak? Stasiun TV Indonesia, Yang katanya, Gimana kalau, Kamu mau nonton TV? Gitu. Cuman, Saya bilang, Enggak ada. Jadi, Saya nonton siaran TV Inggris aja. Pake bahasa Inggris. Ya iyalah, Masa pake bahasa Sunda. Aduh, Aduh, Si teteteng bening lucu. Jadi, Apa, Cara mereka, Menyayangi saya, Cara mereka, Mengkhawatirkan saya, Tapi, Saya baik-baik-baik aja. It's just a, Cute question, From my sisters, And my brothers. Oke. Kalau begitu, Saya sudahi dulu, Video kali ini. Semoga, Ada, Manfaat yang bisa dipetik, Atau enggak. Jadi, Hiburan tersendiri, Buat, Kalian yang memangpangnya. Oke, Lovely people. I see you soon. Bye.